Hai semuanya, balik lagi sama aku Kekei Hari ini aku mau pergi liburan lagi guys Ya aku tau ya, gak ada kapoknya pergi liburan setelah 2 kali Bahkan 3 kali ya guys ya Perjalanan kita naik pesawat itu gak ada yang bener ya guys ya Tapi gak apa-apa guys, demi healing-healing Kali ini aku liburannya mau liburan bareng sama keluarga aku guys Ada ayahku sama ada temen-temen aku yang lain guys Ada ayah kita nih guys, halo Ayo semuanya, bangun, bangun, bangun Ini udah bangun ayah, astaga, jangan triak-triak gitu deh Apa? Jangan bilang kamu lupa Emangnya aku lupain apa? Hari ini itu hari yang sangat besar, kata ayah kita gitu guys Sini-sini ayah kasih tau dulu Kita tuh hari ini bakalan terbang ke Roh Hamas Jadi ayo cepetan bangun dan ke bawah sini Hah? Roh Hamas itu tempat apa ya guys ya? Coba guys, kita pergi ke bawah guys Dan ternyata aku disini sendirian guys Astaga, sedih banget ya guys ya Aku kira disini aku bakalan bertemu dengan temen-temen Ternyata aku sendirian Astaga, belum ada yang nyiapin koper nih Ayo buruan, kita harus siapin koper dulu nih guys Kayaknya guys Siapapun yang kopernya masih belum siap Waktu udah jam makan sarapan nih ya Gak akan diajak ke tripnya Gimana sih translate-nya guys? Ya gak akan pergi liburan bareng-bareng sama mereka gitu Sama si ayah guys Jadi kita disuruh siapin koper kita Nah, ayah kita bakalan bikinin burger guys Oke, kira-kira kita disuruh ambil apa dulu nih Buat ditaruh di koper Aku pengen banget pergi ke Roh Hamas ya Jadi jangan sampai kita ditinggal nih sama bapak kita guys Parah banget sih Kalau bapak kita sampai ninggalin kita tuh Wah, parah banget sih Gak sayang sama kita ya guys ya Kita disuruh ambil sepatu nih guys Tapi disini gak ada ya sepatunya Mungkin ini ada di kamar sebelah nih Kamar yang pintunya warna pink ya guys Coba guys Hah, ini dia nih sepatunya nih guys Kita harus ambil sepatunya ya guys ya Terus kita masukin dulu ke dalam koper guys Ayo, ayo, ayo Cepet, 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 cepet Semoga kita gak ditinggal sama ayah kita ya guys Nih, kita masukin kesini guys Sekarang sepatu yang kedua guys Sekali ini kita ambil sepatu yang warna pink nih Yang ini nih guys Kita ambil dulu ya Ngapain nih? Bawa sepatu banyak-banyak nih si Muka Legend nih Bawa baju woy Masa satu koper isinya sepatu semua? Yailah, kita langsung aja taruh ke dalam koper ya guys Nih, kita taruh kesini guys Terus, nah kali ini kita disuruh ambil baju kukis guys Kayaknya baju kukis tuh ada di kamar panda biru gak sih? Tadi kayaknya aku ada liat deh Nah, ini dia guys Nih, kita ambil ya guys ya Bajunya gede banget Lebih gede daripada badannya Muka Legend guys Emang ini cukup? Kayaknya ini duster ya guys ya Oke, kita taruh langsung aja guys Ke kopernya nih Kita taruh sini ya Semuanya udah siap Koperku udah siap Dan ternyata burgernya juga udah siap nih guys Oke Kalau gitu kita langsung aja ke bawah makan burger Bareng sama ayah kita ya guys Kita duduk kayaknya paling depan aja ya Waduh, ini ada banyak banget piringnya guys Tapi hanya aku sendirian disini ya guys ya Sedih banget guys hidupku ini guys Aku kira aku bakalan dapet temen baru guys disini Tapi ternyata aku tetep sendiri Gak apa-apa guys Paling gak ada ayah kita yang setia menemani kita ya guys disini guys Oke, kita disuruh duduk di meja sama ayah nih Aku udah duduk nih Ayo buruan bagiin burger-burgernya mana nih Aku mau burger, aku mau burger Satu untuk K Oke, burgerku kok invisible Wah, ini ayahku hebat nih guys Bapakku hebat ini guys Bikin burger invisible Bikin burgernya invisible guys Aduh Oh, radionya nyala nih Halo semuanya Kembali lagi ke Bloksia State News Ya, ada apa? Beberapa bulan yang lalu Presiden itu nyelamatin seseorang yang menyelamatkan pesawat Kita dong Kita dong Kita dong Kita guys Kalian inget guys Di episode airplane story 2 Kita guys yang menyelamatkan Yang dikasih selamat ya kan Tapi ternyata orang jahatnya itu menghilang ya guys ya Jadi polisi itu lagi Ngasih tau nih Ke semua warga Robloxia Untuk berhati-hati ketika naik pesawat ya kan Kita disuruh ngikutin ayah kita nih guys Karena kayaknya kita bakalan ketinggalan pesawat ya guys ya Ayo dong Wah, bapakku ini jalannya lambat sekali ya guys ya Maklum ya guys Udah tua guys Udah encok semua guys badannya guys Makanya dia jalannya lama nih guys Duh, kayaknya perasaanku gak enak deh tentang ini Mending kayaknya kita gak usah pergi gak sih Apalagi kita denger berita ya kan Ada orang jahat yang lepas gitu yang kabur Kita ke garasi nih Emang di garasi ini ada apaan? Ada apa emangnya? Coba kita lihat guys ada apa Kupersembahkan untukmu Kata ayah kita You're very old small plane Pesawat kecil pribadimu Oke Bagus ayah Keren sekali Tapi kenapa gak warna pink ini? Aku maunya warna pink ini Aduh guys Kita dikasihnya warna merah Tapi gak apa-apa lah ya Jadi kita harus terbang ke bandara Untuk pindah pesawat dan terbang lagi Lucu ya Ya, paling enggak kita gak harus jalan lah ya Biar kita tuh gak ketinggalan pesawat yang asli Oke Kita gak bisa nih Buang-buang waktu Ayo cepet Kita langsung aja berangkat guys Let's go Oke guys Kita udah ditinggalin sama bapak kita Dan kita gak tau gimana caranya ngendaliin pesawat ini Tapi aku yakin muka legend pasti bisa guys Karena muka legend itu bisa melakukan segala hal ya guys ya Toba guys Semoga aja aku tidak meninggoy ya Ini mana ada obi-obinya Begini lagi Oke Ini kita harus naik dulu ke atas guys Terus kita disuruh turun ke bawah nih guys Oke Ada tulisan hati-hati ya guys ya Kita belok dulu Naik dikit Naik dikit guys Aduh semoga gak nabrak Waduh-waduh itu nyaris sih Itu tadi nyaris ya guys ya Ini kita harus nrobos lewat tengah-tengah nih guys Oke aman Hati-hati nih Ada kincir angin guys Ini kita naik-naik Naik-naik Oke guys Aman guys Terus kita langsung disuruh terjun turun ke bawah guys Ngelewatin gua-gua Ini jalan ke bandaranya nih Konsepnya apa coba ini guys Kok kayak gini sih Astaga Wah itu dia guys Ada tulisan bandara guys Oke Kita udah sampai nih disini nih guys Yeay Untung aja kita selamat ya guys ya Kita gak tau loh gimana caranya ngendali ini tuh pesawat guys Lah bapak kita tiba-tiba disini aja Astaga Kamu teleportasi ya Yailah Kita langsung aja ke airportnya ya guys ya Ada disana guys Liat tuh guys Bandaranya bagus banget Wah Ayo ayo cepetan Lari dong Lari dong Itu dia Sakit pinggang kayaknya ya guys Kita disuruh liat-liat dulu nih Sebelumnya berang nih guys Harus hati-hati ya guys ya Karena itu disitu kayaknya ada mobil yang siap melaju nabrak kita guys Itu mobilnya sus banget guys Astaga Oh kan 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 Itu mobil tuh Dungguin kita guys Wah aku curiga Itu mobil musuh terbesar kita sih ya Mungkin itu adalah kunti bogel yang kita temuin di Pesawat kita yang kemarin-kemarin kali ya guys ya Dia jadi menghantui truk kayaknya guys Yeay Sudah sampai di bandaranya Ini guys Flight kita bakalan pergi dalam 5 menit guys Jadi kita harus cepet nih guys Ayo cepet-cepet-cepet-cepet Kita harus taruh bagasi dulu nih Nah kita dapet tiket nih guys Terus kita kasih ke mbak-mbak yang ini Kak cekin dulu Oke Terus kita langsung aja masuk ke dalam sini guys Nih mbak tiketku Yeay Ayo-ayo-ayo Kita harus cepat nih Kita harus cepat ya guys ya Itu kayaknya pesawat kita nih guys Pesawat kita ada disitu tuh guys Ayo dong ayah Cepetan dikit dong Aku gendong mau gak Itu pesawat kita tuh Kita harus cepat Sebelum kita ditinggalin Oke Kita lewatin dulu metal detektornya guys Bentar guys Ayo ayah Ayah duluan deh Oh no kok ayah merah Ayah bawa apa Jangan-jangan kita dijebak nih guys Aku tak lewat sini aja bisa gak This weapons apa Ayah bawa apa Astaga guys Bapak kita bawa apaan itu coba Aduh Aku udah lewatin nih Sesuatu ada yang gak beres Apa tuh mbak Emangnya ada apa Oh no Aku gak suka deh Kalau ada orang yang bilang kayak gitu Ada apaan nih guys Jangan bilang Loh Kenapa ada bapak-bapak satpam Emangnya kita salah apa Pak Tolong dong pak Kita mau pergi liburan ini Kalian semua harus ikut bersama kita Kenapa Emangnya kita salah apa Kita gak bawa apa-apa loh Apakah ada yang salah Bapak-bapak polisi Bapak-bapak security Oh kita tuh ketahuan guys Tadi tuh kita ngelewatin jalan Yang harusnya gak kita lalui Waktu naik pesawat-pesawat kecil itu guys Makanya kita ditahan disini Astaga Aduh ya Ayah tau itu adalah ide yang buruk ya Tapi ya mau gimana lagi Karena kan kita gak ada pilihan lain gitu kan Dan kita ketinggalan pesawat guys Kita gak jadi pergi liburan ya guys ya Ya udahlah ya Mungkin emang udah takdir ayah Udah deh gak apa-apa deh Aku rela gak apa-apa lah Mungkin next time kita bisa pergi ya guys ya Liburan kemana gitu Bye-bye pesawat Sayang sekali loh Ada skeletox guys Itu bukannya si ini ya Si tuyul cungkring yang ada di episode ketiga kemarin ya guys ya Kenapa dia sekarang udah gak cungkring guys Kayaknya dia udah banyak makan deh guys Makanya dia gak cungkring lagi ya guys Duniamu sebentar lagi akan menjadi salah satu bagian dari Orang yang tidak bisa meninggoy Alias zombie Atau the undead Katanya gitu guys Jangan khawatir Kamu juga akan menjadi bagianku Kalau kamu mau gitu ya kan Sampai jumpa di dunia Setelah kamu meninggoy Mwahaha Iya gak sih Afterlife tuh kayak gitu gak sih Dunia setelah kita meninggoy Iya gak Apa ini yang terjadi Liat itu guys Sekuritinya guys Jadi hitam semua guys Aduh Liat deh Aduh Jangan deh Kayaknya gak usah minta tolong ke mereka deh Muka legend Itu Kayaknya securitynya Udah kesurupan sama si skeletox tadi deh Wah guys Ini bahaya nih guys Kita harus melakukan sesuatu Kita harus lawan mereka guys Kita harus lawan mereka ya guys Minggir kau Minggir kau Guys nanti aku meninggal Aku dikroyok Pak tolongin aku pak Astaga bapakku gak mau tolongin guys Bapakku gak mau tolongin loh guys Wah parah banget nih Gimana ini guys Aku lawannya Aku cuma sendirian guys Mereka berempat guys Wah ini curang guys Aku dikroyok Astaga bapakku gak mau menolong guys Pak tolongin pak Anakmu dikroyok ini pak Kita kalahin guys Mereka semua guys Satu lagi guys Menang kita Wah jago sih Langsung aja kita naik ke atas guys Kayaknya kita harus pergi melalui salah satu ventilasi ini ya Coba Mungkin ventilasi yang ini bisa kita buka Liat nih guys Ini kayaknya ruangan bagasi deh Coba kita naik ke atas guys Kira-kira bisa gak guys Atau mungkin kita harus lewat sini Loh bentar deh Ayah kemana Ayah Oh no ayah Ayah kenapa Kamu harus Harus Tetap Terus berjalan tanpa aku No ayah kita guys Ayah kita kenapa Oh no guys Skeletoxnya Udah merasuki ayah guys Wah Gak bisa dibiarin guys Kita gak boleh mati sia-sia gara-gara Skeletox ya Kita udah mengorbankan ayah kita guys Kita harus escape dari tempat ini nih guys Ayo guys Kita naik ke atas ya guys ya Aduh guys Gimana ini guys Sekarang kita udah gak punya ayah guys Aduh semoga aja Ayah bisa disembuhin ya guys ya Semoga aja itu si Skeletox tuh bisa dikalahin Eh Loh Ada bapak Ponco Oh my god Pak Ponco Bukannya kamu meninggoy kemarin Kamu beneran nih General Ponco Kok dia bisa hidup lagi guys Orang sakti nih guys Tapi Aku denger di berita Kamu itu harusnya meninggoy loh pak Iya bener-bener Mungkin aja gak salah nih Oh Jadi si General Ponco ini itu Memasukkan kematiannya Mau gak mau guys Karena dia itu berusaha Untuk stop si Skeletox tadi guys Oke gitu Oke 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 Bapak Ponco Ayah kita sudah dirasuki Sama si Monster Skeletox Jadi sekarang kita harus mengalahkan dia Bapak Ponco Kita harus ikutin si Bapak Ponco nih Pak Tunggu pak Astaga jalannya cepet banget Pak Tunggu pak 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 Bentar pak Astaga pak Sabar pak Oke Kita sudah sampai nih Di bawah sini nih Lihat itu Ada siapa guys Di sana guys Kita harus kemana Ayo Ayo Kita ikutin si General Ponco Harusnya kalau kita sama si Bapak Ponco Ini kita bisa aman ya guys ya Itu ada siapa tuh guys Lihat guys Buka topengmu Kamu siapa Hati-hati Orang ini tuh mungkin aja udah kerasukan Tapi kayaknya orang ini tuh familiar deh Emangnya siapa Coba guys Coba Buka maskernya Ini tuh bukannya si ini ya Ada di Airplane Story 3 Ronald guys Dia guys Kok dia masih hidup Kamu tuh harusnya meninggoy Ronald Kenapa kamu bisa masih hidup Ronald Penuh dengan plot twist ya guys Sekali ini guys Kita disuruh pilih nih guys Antara General Ponco atau Ronald Udah jelas lah ya Pilihanku siapa guys Aku gak mungkin ngikutin si Ronald ya guys Udah pasti aku memilih General Ponco guys Aku gak mau ngikut Ronald Karena dia itu orang jahat guys Aku gak bisa percaya sama dia guys Pergi kamu dari sini Ronald Kita mau menyelamatkan dunia ini Pergi kau Ronald Ah ilah nih si Ronald ini bikin lama aja ya kan General ini kita ada di mana nih Kenapa kok tiba-tiba kita ada di goa kayak gini Hmm kayaknya ini itu adalah markas rahasianya si Skeletox guys Nah lihat guys disitu guys Udah ada banyak banget orang-orang yang dirasuki sama Skeletox guys Oh no kita harus melawan nih guys Kita harus melawan Kita harus pergi guys Ayo guys kita coba ikutin Mungkin kita ikutin tanda pesawat di dalam maze ini ya guys ya Semoga aja ini tanda pesawatnya gak bikin sesat nih guys Kita harus kemana nih Ke sebelah sana Oke kita ikutin terus ya guys Tanda pesawatnya Terus ke sebelah sini guys Itu orang-orangnya gak ngejar kan Semoga aja mereka gak ngejar kita ya guys Semoga mereka udah jauh nih guys di belakang kita Ini dia guys Ini tempat apa Kayaknya ini tempat penyembahannya si Skeletox deh Kita harus hancurkan ini Main ngancurin aja ya kan Pasti seseorang udah nge-summon si Skeletox ini deh Kayaknya itu si Ronald tadi gak sih Pesawat yang nyala ini kayaknya suatu tumbal mungkin Eh Loh 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 Aku dibawa kemana ini guys Oh no guys Tempat apa ini guys Ini tempat apa general Aduh guys Aku tadi baru ngeliatin Pesawat yang bisa menyala-nyala Tiba-tiba kita disini Ronaldnya ada disitu Terus ada si pilot Kaylee juga Oh no guys Kenapa semua orang ada disini guys Ini tempat apa Ada si Jack guys Dia ini kayaknya pelaut Bukan sih guys Dari bajunya kayaknya dia pelaut deh guys Ayo cepet-cepet-cepet Kita harus selamatkan mereka semua Ya ya ayo kita selamatkan mereka semua Gangan general pergi dari cave ini Dari goa ini Ini cuma jebakan Oh no Ronald kerjaan kau ya Ronald ya Ini semuanya biangkeroknya Ini si Ronald ini Sudah terlambat Aku sudah memakan Banyak jiwa Dan cukup jiwa Untuk menjadi full power Katanya kayak gitu guys Menurutmu Kenapa kok aku selalu mengejar pesawat? Karena itu adalah tempat yang sangat gampang Untuk mencari jiwa Katanya kayak gitu guys Oh no Pantesan aja ya guys ya Si Tuyul Cungkring ini Di episode sebelumnya tuh Dia kurus Sekarang udah jadi gendut kayak gini guys Dia banyak makan beneran ternyata guys Kita harus mencari cara Gimana caranya Supaya kita bisa Membunuh si Skeletox ya guys ya Ada pedang disini guys Aku ambil pedangnya guys Kayaknya pedang ini Bakalan berfungsi Untuk membunuh dia deh guys Dan kita harus hindari Serangan-serangannya juga ya guys Oh ini nih Aduh Kemana dia guys Waduh Aku kira dia rebahan Bisa kita pukul Ternyata gak bisa ya Pukulin guys Pukul Malah aku yang terjatuh guys Belum guys Belum saatnya ya guys ya Berarti kita harus tunggu dulu nih Tunggu dulu Sampai dia capek mungkin ya guys Dia gede banget Gimana cara lawannya guys Aku cuma sendirian Jendral Ponco nya mana nih Jendral Ponco nih Masa kita gak dibantuin Sama si Bapak Jendral nih Gimana sih Bapak Jendral ini Bantuin dong pak Dia malah ketakutan Di sana guys Astaga Dia nyosrok nih guys Mungkin ini adalah saat yang tepat Untuk kita pukulin dia ya guys ya Kita pukul-pukul guys Dia udah bangun lagi Saatnya kita untuk kabur Kabur guys Kabur Kita pukulin guys Kita pukul guys Pukulin kakinya guys Pukulin terus guys Mumpung dia lagi nyosrok disini ya guys ya Kita pukulin pake pedang guys Rasakan nih Pedangnya Tanjiro nih Tuh Aduh guys Nyawa dia sisa setengah Pasti bisa guys Tapi nyawaku juga sisa setengah guys Tapi aku yakin Aku pasti bisa guys Aku harus bekerja sama Dengan Muka Legend nih Itu si Jendralnya gimana sih Dia malah Ketakutan di pojokan situ guys Yailah guys Malah diserahkan tugas ini Kepada bocil ya guys ya Katanya dia mau menghentikan Skeletox Tapi kenapa dia malah diem disitu Oke guys Darahnya tinggal dikit lagi ya guys ya Tapi darahku juga udah merah ini guys Aduh semoga aja kita bisa ya guys Kalahin dia guys Kita harus fokus Hindari-hindari serangan Dari si Skeletox ini guys Wah ini orang nih Bener-bener ya Gak mau menyerah aja nih Udah dikit lagi loh itu Sekali pukul meninggoy itu guys Tapi aku juga sih guys Kita sudah baru hati-hati ya guys ya Kita gak boleh ngeremehin Si Skeletox ini guys Aduh bisa-bisa kita meninggoy nih Gara-gara dia nih Eh eh Mau apa? Mau apa? Wah 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 untung aja gak kena guys Oke masih aman ya guys ya Masih aman Kabur guys Kabur Jatuh tuh guys Kita ikutin guys Dia guys Mana nih Dia masih belum jatuh tersungkur lagi nih guys Kita harus tungguin dia jatuh tersungkur ya guys ya Oke Pukulin guys Ayo Hmm Jatuhkan dia Kita pukul terus guys Pukul terus guys Pukul terus Hmm Rasakan ini Kekuatan pedangnya Oh my KK Si muka legend ya guys ya Meninggoy gak nih dia nih Aduh guys Meninggoy gak guys Aduh dikit lagi Nagung banget Oke Darah kita udah sama-sama dikit nih ya Ini adalah Pertarungan terakhir kita berdua nih guys Kalau misalnya ini Dia gak meninggoy Berarti aku yang bakalan meninggoy ya guys ya Ayo guys Kita pasti bisa kalahin si Skeletox ini guys Kita udah sejauh ini ya guys Jangan sampai kita kalah nih guys Sama dia nih guys Eh dia ngapain orang aku disini Eh dia buta map guys Buta map dia guys Pukulin guys Hmm Jatuh dia kan Hmm Ayo Dikit lagi dia meninggoy guys Kamu udah jahat ya Sama kita semua Sama dunia ini Sekarang saatnya kita membalaskan dendam ya guys ya Meninggoy gak Meninggoy guys Harusnya dia guys Nyawanya udah habis Eh Parasit Eh ya Eh ya Ini sama editorku nanti dimasukin lagu dangdut guys Pasti hapar gue ya guys ya Yeay General Ponco Aku sudah berhasil Oh my god No 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 Meledak ini guys Kenapa nih guys Oh Oke Eh Pak General Aku udah berhasil Skeletoxnya sekarang sudah meninggoy dan musnah untuk selama-lamanya Saatnya kita menyelamatkan semua orang yang ada disini Ayo cepet kita selamatin mereka guys Yeay Akhirnya guys Kita kembali lagi kesini Lihat tuh semua orang yang kita selamatkan Mereka semua seneng ya guys ya Dan aku melihat ada yang tidak asing guys disini guys Ada om Daniel guys disitu Hahaha Kada om Daniel juga sih disitu guys Tunggu deh Tapi ayah kita yang tadi meninggoy Gimana ceritanya Bentar Itu siapa disana Oh Itu ayah kita Tapi koin visible guys Apakah dia sudah menjadi hantu guys Kaylee Ternyata pilot Kaylee adalah mama kita Wap Pilot twist terbesar guys Oh my god Ternyata Kaylee adalah ibu kita guys Astaga Sinetron macam apa ini guys Yeay Hooray Kita berhasil Oke deh guys Jadi segitu aja guys Untuk videonya buat hari ini Kita udah berhasil mengalahkan Skeletox Dan memusnahkan Skeletox Untuk selama-lamanya guys Dan plot twistnya disini adalah Ternyata pilot Kaylee itu ibu kita ya guys ya Emang Sinetron banget ini ya guys Jadi thank you banget nih buat kalian semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir Buat yang mau beli merchandise aku bisa dibeli lewat Shopee Dan jangan lupa buat yang suka sama videonya Untuk di like, comment, share, dan subscribe Kita ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Dadah